Intro Halo, saya Sam Kiderit Kamograf Bertemu lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects Sudah lama sekali saya tidak mengupdate tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menembakkan ikan-ikan terbang di langit Seperti video clipnya Codeplay ya Yang beberapa hari ini juga lagi nge-hits Foto-foto ditambahin dengan ikan Ya, seperti ini hasilnya kira-kira teman-teman Jadi, kemarin tuh Codeplay mengupload behind the scenes dari video clipnya up and up Nah, kira-kira teman-teman bisa lihat di Youtube ya Ini Di sini dijelaskan beberapa workflow-nya Bagaimana cara membuat video clipnya Ya, iyalah behind the scenes Dan saya mengadaptasikannya ke After Effects Nah, di sini saya membuat beberapa shot Yang bisa teman-teman lihat Nah, seperti itu kira-kira Putihnya saya shoot sendiri ya Kalau yang kecuali yang hewan Kalau ikan paus ini Ikan paus Terus ubur-ubur sama Apa, penyunya ini Saya dapat Ya, di Youtube lah Kalian bisa Search dengan Keyword sheet Toto Nih Ini ada beberapa footage Yang bisa kalian download Segmennya pakai mana ya Pokoknya ini deh Kalian bisa download Di sini Atau Well Silahkan di download Terus Terus Ukur-ukurnya Nah, ini jellyfish So, this jellyfish Setelah kalian download Kalian import Dan saya akan Memulainya dengan komposisi baru Kita yang gampang membuat yang mana ya Kita coba footage pertama Ini Dan new composition Nah, seperti ini Dan ini adalah ruang kerja saya Sekarang tinggal di Suatu tempat Yang jauh Di pulau Kecil Dan Setelah ini kita tracking Kamera Oke, dan Kita selesai men-tracking Nah, kita pilih Tracking pointnya ya Kira-kira di sini Nah, ini kita generate ke Solid dan kamera Yang kira-kira seperti ini Dan kita preview Ya, seperti itu Dan Langkah berikutnya Kita import Kura-kuranya Mana ya Kura-kura Kura-kura Ini ya Nah, ini kura-kuranya Di sini saya menggunakan Keylight Keylight Kita lari ke kura-kura Dan kita ambil sampelnya Di sini Seperti ini Seperti ini hasilnya Teman-teman Kita bisa Oke Seperti ini Dan Discretion rate White point Kita Seperti ini Seperti ini Lagi-lagi Ya Alright Dan Kita Tambahkan Spill Ini Advanced Spill Nah, ini Advanced Spill Suppressor Dan kita Gagin menjadi Ultra Oke, seperti ini Kira-kira teman-teman Dan kita Crop Oke, seperti ini Sangat gampang kan Dan kita 3D layer Dan kita Copy Position-nya Position Kita Edit Copy Dan kita Paste ke Position-nya Kura-kura Kita Edit Paste Dan Seperti itu Kita Hidden Dengan saja Ini Oh, sorry Dan kita Keser Ke tempat Yang kita Inginkan Misalnya Ini Oh, kalau Gede Kita Sesuaikan Pencahaya Pencahaya Seperti ini Oke Dan Misalnya Begini Kita Duplikat Portage-nya Untuk D Kita Tarik Ke atas Dan Kita Menggunakan Protobrush Ini Buat Ngambil Sample Tiang-nya Disini Seperti ini Kita Tarik Ke Detik Kelima Atau 6 Oke Seperti ini Kita Play Kita Tunggu Dia Rotoscoping Secara Otomatis Oke Kita Stop Dan Kita Kembali Ke Komposisi Dan Seperti ini Teman-teman Oh Tidak Padahal Nah Dia Persembunyi Di balik Tembok Dia Keluar Di balik Tembok Oke Seperti ini Dan Untuk Membuat Bayangannya Kita Tinggal Duplikat Aja Ctrl D Command D Terus Kita Klik Kanan Transform Flip Vertical Nah Seperti ini Dan Kita Beritin Nah Kita hitamkan Dan Kita Fast Blue Fast Blur Ya Seperti ini Seperti ini Dan kita Opacity nya Kita turunkan Seperti ini Teman-teman Sangat Sampang kan Ya Emang Sangat mudah Oke Kita coba Footage Berikutnya Prosesnya Sama Sih Kita Tracking Terus Kita Tambahkan Footage nya Misalnya Saya pakai Ini Sih Komposisi Baru Ini Dan Saya akan Tracking Kamera Sih Oke Seperti ini Ya Dan kita Cari Tracking Point nya Disini Kita Generate Solid And Camera Ya Kira Seperti itu Dan Kita Tarik Footage nya Footage nya Yang mana Yang mana Ya Oh Ini Mungkin Oh Ya Ini Budetnya BBC Lenggara Cipta Ini Sebenarnya Sombing Hop Wah Wah Dino Wah Ini Mungkin Ini Oke Kita Bikin Den N Sini Stream Dan Tamas Kayak tadi Kita Hilangkan Biru Nya Disini Gunakan Color Range Terus Sampai Hilang Oh Bukan Bukan Ini Terus Key Color Oke Nah Ini Ini dia Oke Ini Di setting Setting Sampai Kira Kira Hilang Oke Nah Kira-kira Cuma Kira Kira Cup Kira H Kira Kira Terus kita keylight Tambahkan keylight Seperti ini Oke setelah itu kita 3D layer Jangan lupa kita copy positionnya Ctrl C dan kita paste ke ikan posenya Ctrl V Kita skill Ada ikan di langit Ini kan ada daun Seharusnya kan Daunnya di depan Nah kita duplikat lagi footagenya Dan kita pakai Extract Extract ini ya Kita drop ke footage kita Kita solo Dan kita turunkan Luminance nya Ini Hilang Ini ditambahkan Mate choker Oke Kita soften nya Dan naikkan Oke seperti ini Dan kita un-solo Oke Seperti itu hasilnya teman-teman Oh iya Untuk menghilangkan Ini area ini Kita masking aja Itu Footage apa Pause nya ini Kita Seperti ini Kita mm Kan selesai Bagaimana Sangat gampang kan Ya gampang Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat Mohon maaf Kalau terlalu cepat Atau Kurang paham Teman-teman bisa Putar ulang aja Kalau Ketepetan Sampai jumpa di tutorial berikutnya Yang gak tau kapan update nya Saya Samki dari Eskambograf Semoga bermanfaat Dadah Sub indo by broth3rmax